Intro Salam sukses, Assalamualaikum sahabatir ini adalah printer Repson L3110 yang tidak ada wifi nya di atasnya printer ini ada wifi nya langsung karena tidak ada wifi nya kita akan menyambungkan dengan router printer jadi printer server ini menggunakan JTE F609 lewat USB dari printer ya sahabat bisa lihat kabel USB dari printer bawaan ini masuk ke USB dari JTE F609 sahabat bisa lihat ini adalah USB dari JTE F609 yang kita hukumkan dengan printer Epson L31 ok ini sudah ditempatkan sebelumnya router F609 ini ada disini pada saat kita lakukan settingan dan ini sudah finishing untuk siap digunakan di rumah oke simak settingan selengkapnya oke kita akan melakukan settingan printer wifi dengan sumber wifi nya yang menggunakan JTE F609 sekarang sudah terkoneksi dengan JTE F609 oke kita lihat IP address nya dulu 192.168.1.1 langkah pertama kita mengakses router wifi nya oke kita input username dan password nya user user kita klik save nah ini adalah tampilan dari JTE F609 ini versi 1 yang sangat jadul oke kita ke aplikasi dan USB print server kita enable USB port enable USB port server ini kita aktifkan kita setelah kita aktifkan kita klik submit oke sahabat kita langkah berikut kita akan mencari di device printer oke di printer management disini kita akan set port nya disini masih terkoneksi dengan port dari USB dan kita akan add port sahabat dir kita klik add port kemudian standar TCP IP port ini kita klik buka kita klik next lagi printer name atau IP address IP address nya adalah kita bisa lihat di IP address dari wifi router JTE F609 192.168.1.1 kita klik next dan mendeteksi dulu secara otomatis ini membutuhkan waktu beberapa saat nah saat bisa melihat disini ada standar TCP yang kita beri checklist oke 192.168 itu yang diberi ceklik saat ini dan kita sudah selesai oke sahabat kalau begini di menu ini kita akan memilih custom kita lihat IP address yang terdapat di menu custom ini dan kita pastikan oke kemudian kita klik next dan mendeteksi lagi driver kembali jadi cukup pendeteksi awalnya cukup lumayan lama kita bersabar untuk menunggu oke sahabatir pastikan driver Epson nya sudah terinstall di PC atau laptop sekarang kita pindah ke menu Epson dan kita lihat nama printernya Epson L311 series oke kita klik next dan pilih default untuk rekomendasi itu kita akan memberikan nama untuk khusus wifi nya sehingga jika ada yang terkoneksi lewat LAN lewat kabel usb bisa mengetahuinya oke setelah melakukan add nama wifi dari printer dengan merubah yang ada di default nya maka proses instalasinya sudah mau selesai dan kita akan lakukan print test jika kita klik print test ini maka sudah bisa work atau sudah bisa bekerja dengan baik printer dan pastikan kita masih tetap terkoneksi dengan nama wifi jt atau access point yang tersambung dengan printer sebagai printer server oke kita klik print dan ini close saja sambil menunggu print nya mulai bekerja oke selesai tabien barang dan Terima kasih telah menonton!